Nah bagaimana pantauan di Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Tibur yang biasanya ini juga ramai sekali para pemudik yang datang dari berbagai tujuan untuk pulang ke kampung halaman menggunakan pesawat terbang. Bagaimana Kika Madona? Ya Audrey dan juga saudara sudah mulai tampak ramai sekali mulai dari jam 5 pagi tadi dan bahkan untuk mengakomodir para calon penumpang maupun penumpang yang akan tiba di Bandara Juanda. Ya saat ini pihak Angkasa Pura ini telah menambahkan jam operasional untuk Bandara jadi yang biasanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam saat ini untuk jam operasional Bandara sudah mulai dibuka sejak pukul 5 pagi sampai dengan jam 10 malam. Dan tentunya jumlah penumpang yang tiba maupun yang berangkat dari Bandara Juanda ini dari hari ke hari semakin mendekati lebaran juga semakin banyak. Dan hari ini diperkirakan jumlah penumpang yang akan tiba maupun yang akan berangkat dari Bandara Juanda yaitu mencapai 37 ribu penumpang. Ada pun penumpang-penumpang yang tiba di wilayah Jawa Timur ini atau melalui Bandara Juanda ini. Ini adalah para penumpang yang datang dari Denpasar lalu kemudian Balikpapan, Pontianak, Samarinda dan juga Jakarta. Sementara itu saudara untuk keberangkatan juga masih cukup tinggi dari Jawa Timur ini menuju ke sejumlah daerah di Indonesia. Diperkirakan untuk hari ini sebanyak 17 ribu calon penumpang akan diberangkatkan dari Surabaya menuju sejumlah daerah yang ada di wilayah Indonesia. Dan untuk mengakomodir kebutuhan dari para calon penumpang tersebut saat ini sebanyak 240 penerbangan sudah dipersiapkan selama masa angkutan mudik lebaran. Dan tak cukup berhenti hanya di situ saja saat ini ada dua maskapai di Bandara Juanda yang telah mengajukan tambahan jam penerbangan yaitu sebanyak 518 jam penerbangan. Untuk tambahan penerbangan ini atau tambahan jam penerbangan ini sudah disetujui dan sudah mulai berlaku sejak tanggal 20 April sampai dengan tanggal 20 Mei mendatang. Lonjakan arus penumpang khususnya penumpang ruta domestik terjadi di Bandara Juanda tercatat jumlah penumpang naik hingga 28 ribu penumpang per hari. Jumlah ini meningkat sekitar 5 hingga 6 ribu penumpang jika dibandingkan dengan total jumlah penumpang per hari. Diperkirakan jumlah pemudik terus naik hingga satu hari jelang rebaran mencapai 37 ribu penumpang dalam per hari. Sementara untuk arus balik sendiri diperkirakan akan mencapai 39 ribu penumpang pada empat hari setelah lebaran. Pihak Angkasa Pura I Bandara Juanda telah memberikan izin penambahan jadwal penerbangan kepada dua maskapai penerbangan untuk melayani penumpang arus mudik rute domestik.